Nah, langkah apa saja Pak yang jendengan siapkan sebelum ternak ini, Pak? Jadi sebelum isi ini, apakah jendengan harus siap pakan dulu atau bagaimana, Pak? Masalah pakan itu sambil jalan. Sambil jalan ya, Pak? Supaya satu, dunia, kalau ingin masuk dalam dunia ternak, satu harus kenal pasar. Kenal harga pasar, dan kenal pengobatan. Oke, oke. Nanti suatu-atu kalau ada yang sakit atau bagaimana, kan harus bisa menangani sendiri. Jadi nggak usah panggil jinas, nggak usah panggil mantri, kan? Nanti biayanya kan bengkak nanti. Bengkak ya, Pak, iya. Jadi, kita ada ubat sendiri, nanti pengobatan sendiri, gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Tali Sukses. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga masih dalam keadaan sedual afiat ya, teman-teman. Di kesempatan kali ini, saya bakalan menjelajahi keubatan tuban, teman-teman. Oke, ada apa dan siapa pemilik peternakan ini? Dan bagi kalian semuanya yang buat bergabung dengan channel YouTube Tali Sukses, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi para peternak di seluruh Indonesia, teman-teman. Langsung saja, saya lanjut dengan owner-nya ya, teman-teman. Let's go! Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Abdiladi. Pak Abdiladi, alamatnya mana ini, Pak? Kanorjo RT 6 RW 1. Kanorjo RT 6 RW 1, kecamatan? Kcamatan Rengel. Rengel, keubatannya? Kabupaten Deban. Kabupaten Deban, oke. Pak, sudah berapa lama jenengan ternak ini, Pak? Sebenarnya sudah lama, sebenarnya ya mulai bujang, saya. Mulai bujang. Mulai bujang. Bisa ini usia apa yang tandengan, Pak? Usia 46. Usia 46. Katakanlah bujangnya 15 tahun. Bujang dulu 20, mulai 25 tahun saya beternak. Oh, 25 tahun. Berarti sudah 15 tahun lebih, Pak. 15 tahun lebih. Oke, Pak, yang jenengan ternak ini jenis apa ini, Pak? Jenis domba. Domba, Pak. Ghibas. Ghibas, Pak. Ini Ghibas, Ghibas lokal. Lokal ini. Iya, iya, iya. Terus untuk jenis kelaminnya apa ini, Pak? Kalau di sini. Jantan, Mas. Pejantan, ya? Jantan, ya. Semuanya pejantan? Jantan semua. Enggak ada yang beti. Kenapa, Pak? Karena, ya, menurut saya itu lebih-lebih mudah. Lebih mudah jualnya. Lebih mudah jualnya dan pesikonya itu kalau perempuan sebenarnya sih bagus. Cuma kadang kalau keluar anak peti, nah itu harganya kan ya murah, Pak. Murah, Pak. Tapi, kalau jantan gini kan langsung bisa dihitung per bulan, kan bisa dihitung hasilnya. Bisa dihitung hasilnya, ya, Pak. Per bulan berapa perekor. Oh, sampai gitu ya, Pak, ya? Oke, oke, oke. Yang betulah. Siapa kalau jantan ini di belakang jendengan? Nah, kelihatannya kan sudah besar, Pak, ya? Itu corongotan usia berapa bulan, Pak? Ini, kalau ini usianya kisaran sudah satu tahun lebih. Satu tahun lebih? Sudah kewel ini. Kalau misalnya, ya? Kalau dibuat aku sudah kewel, Pak, ya? Oh, siap. Jadi sudah layak jual, ya, Pak? Sudah layak jual ini. Oke. Kalau kesulitan ada, Pak, untuk perawatan jantan ini, Pak? Kalau kesulitan, sih, ya, selama ini, sih, enggak. Enggak, Pak, ya. Karena, ya, yang sudah-sudah itu, ya, kalau ada kendala banjir, itu ada pakai makan. Loh, sini banjiran, Pak? Banjir, biasanya. Oh, siang kemarin pengawan naik, ini udah banjir? Enggak, kalau 2007-2008, itu banjir. 2007-2008, oh. Sampai mana, Pak, banjirnya? Ya, sampai sini. Sampai sini? Iya, sampai sini. Oke, iya, iya. Tapi, enjelan sudah kandangnya gini, Pak, ya? Ya, sudah panggung. Jadi, kan aman, gitu. Jadi, untuk populasinya sekarang berapa, Pak? 20 ekor, Pak. 20 ekor, ya? Iya, 20 ekor. Terus, untuk metode, Pak, ini kayaknya sama, tempatan, ya? Antara sini sama situ. Sama. Sama. Penggemukan, ya, Pak, ya? Penggemukan, ini. Kalau di jendengan itu, target jualnya berapa bulan, Pak, biasanya? Kalau memang saya berhentikan gini, biasanya, ya, lima bulan, enam bulan, itu sudah saya jual. Oh, lho, cepat ya, Pak, ya? Cepat. Jadi, carinya itu yang agak-agak tua, sekiranya nanti dirawat selama enam bulan, lima bulan sudah kelihatan. Sudah kemul. Oh, begitu. Jadi, resepnya gimana, Pak? Nyari bakalan sih yang ngerondok tua? Nyari bakalan itu, ya, yang posturnya bagus, dan agak-agak tua lah. Jadi, kan posturnya berarti tinggi badan atau tinggi badan? Dan, pokoknya, tulangnya itu loh. Tulangnya? Tulangnya. Tulangnya, ya, tulangnya yang bagus, yang sekiranya nanti dirawat itu sampai masa jual itu kan nggak rusak. Biasanya kan ada yang kakinya rusak, kan tulangnya kurang bagus. Berarti kalau kakinya yang juga jendengan pilih, Pak, ya? Iya, iya. Jadi kakinya? Ya, memang harus teliti. Harus teliti, ya, Pak, ya? Iya, harus teliti. Lho, kalau yang di sini berarti sudah hasil dari seleksi panjendengan, berarti sudah tentu bagus, ya, Pak, ya? Iya, tentu bagus. Oke, siap. Pak, boleh dikasih bocoran, Pak? Kira-kira untuk dari sekian yang diaretan belakang jendengan ini, mulai dari harga berapa ini, Pak? Dulu, kalau ini dulu 17.500. 17.500. Itu sudah berapa bulan, Pak? Ini 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Nah, kalau dijual pintar, Pak. Kalau sekarang itu 25.000 laku, ini. 2.500.000, Pak, ya? 2.500.000 laku. 6 bulan, katakanlah, berarti ini 1 jutaan, Pak, ya? Ya, kurang lebih, ya, berapa, ya? 700, lah. 700, ya, Pak, ya? Kepotong biaya pakan, ya, Pak? Pokoknya setiap 1 bulan itu biasanya, ya, menghasilkan 100.000 per ekor. 100.000 per ekor. Terkait penjualan. Nah, itu dibawa ke mana, Pak? Bawa ke pasar. Pasar, Pak, ya? Pasar. Pasar lokal. Biasanya Rengel, Prampun, Terenggayang, Kapas. Kapas, oh, kapas juga. Kapas juga. Kalau di pasar, bawa berapa ekor, Pak, biasanya? Biasanya, kalau bawa ke pasar, kalau besar-besar ini 4 ekor. 4 ekor, ya, Pak. Nah, langkah apa saja, Pak, yang jendengan siapkan sebelum ternak ini, Pak? Jadi sebelum isi ini, apakah jendengan harus siap pakan dulu atau bagaimana, Pak? Masalah pakan itu sambil jalan, Pak. Sambil jalan, ya, Pak. Satu, dunia, kalau ingin masuk dalam dunia ternak, satu harus kenal pasar. Kenal harga pasar, dan kenal pengobatan. Oke, oke. Nanti suatu-satu, kalau ada yang sakit atau gimana, kan harus bisa menangani sendiri. Jadi nggak sampai, nggak usah panggil jinas. Nggak usah panggil mantri, kan. Nanti biayanya, biayanya kan bengkak, nanti. Bengkak, ya, Pak. Jadi, ubat sendiri, nanti pengobatan sendiri. Jadi, untuk populasi 20 ekor ini, jendengan siapkan pakannya yang kering, apa ini, Pak? Kangkung, kangkung kering. Kangkung kering, ya, Pak. Kangkung kering, safermentasi itu. Sama apa, Pak, campurannya, Pak? Biasanya sama polar. Sama polar. Polar. Dapat polar, Pak, dari mana, Pak? Biasanya biasanya saya dulu. Dulu biasanya itu per kilo, berapa ya? Per kilo itu 2000, biasanya. 2000, ya, Pak? Per kilo. Lut, kalau ini, takarannya berapa, banding berapa, Pak? 25 persen. 25 persen. 25 persen dari apa? Dari polar. Dari polar. Dari polar. Itu sudah bagus, Pak. Sudah bagus sama kangkung, ya? Ya, pokoknya, umpama kangkung satu kilo. Iya. Ini berarti tujuh on, 20. Tujuh on, 20. Tujuh on, 7,5 on. Tujuh on, 2,5 polar. Oh, gitu. Persentasenya. Iya, iya, iya. Selain itu, ada lagi, Pak, resepe? Enggak ada. Cuma dua itu, ya? Dua itu aja. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Bagus untuk pengemukan. Jadi, enam bulan sudah kelihatan. Sudah bisa jual. Siap. Pak, kalau yang di sini, ini kan kayak ada apa? Tadi limbah. Limbah tempe itu. Limbah tempe, enggak? Limbah tempe. Oke, ini teman-teman. Jadi, ini limbah tempe. Ini bentuknya cairan, Pak, ya? Ada busan, ya? Cairan ada busan. Jendengan dapatnya dari mana ini, Pak? Itu dari Rengel itu. Dari Rengel itu. Dari... Dari... Apa? Ini ya, pabrik ini? Pabrik ini, pabrik tempe. Pabrik tempe. Kalau dibeli, berapa ini, Pak? Satu hari itu biasanya Rp10.000. Satu hari, tau? Satu hari Rp10.000. Satu hari Rp10.000. Rp10.000. Diparingi? Diparingi. Ya, itu biasanya Rp5.000. Habis Rp5.000 itu. Habis Rp5.000 ini, Pak, ya? 5 jelikin, ya? Ya. Ini teman-teman. Habis Rp5.000 jelikin, biayanya Rp10.000. Nah, kalau onggok kangkung, Pak, biayanya piro, Pak? Onggok kangkung itu biasanya kalau Rp2.500.000 kan enggak sampai... Enggak sampai... Ya, Rp2.000 lah. Rp2.000 ya, Pak, ya? Rp2.000. Pokoknya kalau saya masih semi, Mas. Kalau mau secara profesional itu, ya jangan pakai polar. Pakai kangkung itu cari alternatif yang lain, dalam artian nanti pengganti polar itu apa yang lebih murah. Yang lebih murah, ya? Iya, iya, iya. Kalau kangkung ini, emang kalau di sini mudah, Pak, ya? Dapatnya atau gimana, Pak? Mudah, kalau waktu panen itu biasanya saya ambil di Soko. Itu biasanya... Oh, daerah Amerika. Soko, Kambun itu, Pak, ya? Iya, Rp2.500 per kilo. Per kilo. Udupun di, ini, selep giling. Sudah digiling. Sudah digiling, Pak, ya? Sudah digiling. Geng, 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 geng. Oke, setelah jenengan rawat selama 6 bulan ini, berarti nanti jenengan beli lagi? Beli lagi. Terus digemukan lagi? Degemukan lagi. Kayak gitu, Pak, ya? Pak, ada target penjualan bulan, ini enggak, bulan lebaran haji itu? Kalau lebaran haji itu, ya, memang target itu petenak domba rata-rata yang dikejar itu, Pak, ya? Yang dikejar, ya, biasanya lebaran haji itu. Sampai menjual berapa ekor, Pak? Kalau masalah jual itu biasanya banyak. Biasanya sampai 100, biasanya. 100 ekor? Wah, duit pirai, Pak. Ya, saya dari kandang-kandang teman-teman itu kan banyak. Saya yang ngisi, lalu saya yang keluarin. Jangan lagi yang ngambil, Pak, ya? Karena ada pesanan, ya? Oke. Kalau ini, Pak Yaki, omong-omongan terkait apa keuntungan, Pak? Untuk inspirasi saja buat teman-teman. Kalau misalnya dalam satu musim, pernah dapat berapa untung, Pak? Berapa laba, Pak? Sekarang dihitung kalau mau, ya, mau, mau ngeluarin apa itu, pakanya itu kalau mau cari sendiri, ya, dihitung secara mudah global saja, per ekor per bulan 100. 100, ya, Pak. Jadi punya 20, ya, 2 juta lah, gitu. Tapi ke depan itu, ya, ya, langkah baiknya kalau di peternakan ini bisa profesional, cara rawatnya nggak usah pakai rumput. Pakai pakan kering, Pak? Ya, tapi pakai pakan kering, nanti kan bisa jumlah banyak, kalau gitu. Geng, 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 oke. Ada rencana perluasan kandang, Pak, Pak? Kalau rencana itu sih, ya, tetap ada. Kedepan tetap, kalau ada, ada dana, ya, tetap maunya, ya, diperbesar. Iya, 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 diharapannya seperti itu, Pak. Iya, harapannya seperti itu, dengan kapasitas yang lebih banyak. Banyak, betul, oke. Oke, itu tadi obrolan saya dengan Pak Abdul lagi, ya, teman-teman. Bagi teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap dukung terus channel YouTube kesayangan kalian semuanya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel YouTube ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat, khususnya bagi para peternak pemula dan para peternak di seluruh Indonesia, ya, teman-teman. Oke, nantikan video kami selanjutnya di part yang kedua dengan Pak Abdul Hadi. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.